Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta kebaikan ya. Kembali lagi di video ini untuk membahas seputar 3D model dan hal-hal menarik lainnya. Masih dengan pembahasan Polaroid. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang produk Polaroid yang gagal bernama Captiva SLR. Yang itu juga mencontoh pada kamera digital yang baru in. Ternyata masyarakat sekitar sudah terdoktrin dengan Polaroid adalah kamera yang langsung cetak. Dan karena itu Polaroid merugi semencapai. Dan karena itu Polaroid mencapai kerugiannya di angka 2,3 triliun. Dan Polaroid bangkrut dan tutup pabrik ternyata terakhir pada tahun 2008. Akhirnya Polaroid menyerah pada keadaan. Produsen kamera itu sudah menyatakan bangkrut sejak 2001. Namun, setelah itu banyak yang mengambil alih asetnya. Tercatat dari media, 2001 hingga 2008 ada 3 kali pergantian pemilik. Sayangnya, pergantian pemilik tidak mengubah nasib Polaroid hingga memutuskan tutup pabrik pada tahun 2008. Tapi ada impossible project penyelamat Polaroid. Jadi saat Polaroid menutup pabrik di Belanda pada 2008, ada salah satu penjual grosir Polaroid yang ingin tetap bertahan. Alasannya, dia memiliki basis komunis pecinta kamera tersebut. Lalu, dia juga bisa meningkatkan penjualan film agar bisnis ini berjalan. Akhirnya, lahirlah impossible project untuk membangun Polaroid kembali. Hasilnya, pada 2017, belum lama ya, impossible project mengambil sisa-sisa dari Polaroid yang tutup pada 2008. Mereka kembali membangun Polaroid, bahkan meluncurkan jenis kamera baru. Kini, Polaroid berada di bawah perusahaan bernama Polaroid Originals. Bahkan, mereka juga memproduksi barang selain kamera, seperti scanner untuk iPhone dan mesin pencetak 3 dimensi. Atau 3 dimensi ya, ternyata banyak fakta-fakta dibanding Polaroid ya. Tapi teman-teman itu, tahu gak sih perbedaan Polaroid sama fotocard? Karena ada yang menganggap itu sama gitu loh. Banyak orang awam yang mengira kamera Polaroid itu kamera instak dan sebaliknya gitu ya. Padahal, Polaroid merupakan nama sebuah perusahaan yang memproduksi kamera langsung jadi. Sedangkan instak merupakan kamera langsung jadi buatan perusahaan Fujifilm. Polaroid adalah pionir kamera instan pertama di dunia gitu ya. Namun, seiring perkembangan kamera digital, Polaroid harus mengakui kekalahannya dan gulung tikar tahun 2008. Apa aja sih perbedaan kamera Polaroid dan kamera instak? Polaroid tidak akan menyala jika tidak ada filmnya, karena baterai Polaroid menyatu dengan filmnya. Sedangkan kamera Fuji instak perlu 4 buah baterai AA. Itu perbedaan pertama ya. Perbedaan kedua, harga film kamera instak berkisar di Rp100.000 per 10 shot. Kamera Polaroid klasik sendiri berkisar di Rp450.000 per 8 shot. Empat kali lebih mahal daripada harga film instak. Cukup mahal ya. Mahal banget. Yang ketiga, Polaroid memutuskan untuk menghentikan produksi pada tahun 2008. Sedangkan kamera instak baru saja meluncurkan jenis kamera instak yang baru, yaitu instak SQ6. Pada Juni 2018 ya. Lalu kualitas warna yang dihasilkan oleh instak dan Polaroid juga jauh berbeda. Kalau yang dicari adalah gambar mini-mini dengan warna yang vivid keluar mendekati atau sama persis dengan hasilnya, maka instak yang kamu butuhkan. Tapi kalau kamu mencari tune warna yang lebih artsy dan eksploratif, kamu pasti dying to the bone. Sukanya sama hasil image-image Polaroid. Karena sudah tidak diproduksi lagi, dulunya frame foto Polaroid itu hanya tersedia dalam warna putih. Sedangkan instak seiring berkembangnya teknologi dan inovasi, instak menawarkan berbagai jenis varian gambar atau pola pada framenya. Dan itulah beberapa perbedaan antara Polaroid dan kamera instak ya. Saya pikir juga waktu dulu, dulu, dulu banget Polaroid ya sama, sama foto card gitu ya. Jadi ada temanku mencetak foto, dia menawarkan kan ceritanya, kayak cetak foto Polaroid gitu. Terus aku lihat hasilnya, aku dalam hati bilang, ini kan sama anjingnya, foto card nggak sih? Bentuknya sama, bukan Polaroid ini namanya. Aku dalam hati karena aku punya foto Polaroid gitu loh. Aku jelas punya foto Polaroid, Polaroid itu memang fotonya agak lebih besar. Ya nggak se-foto card yang bisa kalian gantung-gantung itu di, apa namanya, lampu yang kedip-kedip itu loh. Bukan sekecil itu gitu loh. Dan pas garis bawah, ada kan space putih yang di bawah kan lebih-lebih lebar ya dibanding space putih yang di atas. Itu kalau Polaroid di situ agak kasar, bukan halus seperti cetakan foto pada umumnya gitu loh. Itu, itulah perbedaan Polaroid dan foto card yang aku benar-benar rasakan gitu loh teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin bisa bedain antara Polaroid dengan foto card, kalau kalian cetak foto dan pakai bilangnya cetak foto Polaroid itu bukan Polaroid, itu hanya modelnya seperti Polaroid gitu loh. Bukan Polaroidnya, karena yang kita tahu seperti yang aku jelaskan tadi ya, Polaroid adalah merek dagang. Bukan, bukan pada jenisnya gitu loh maksudnya, bukan pada modelnya gitu ya. Kalian mencetak pakai kartas film yang kalian cetak untuk foto 3x4 atau 4x6, ya itu berarti kalian cetak foto biasa atau foto card, bukan Polaroid. Kalau Polaroid ya pakai film Polaroid sendiri, bedanya itu gitu ya. Tapi kalau kalian pernah merasakan foto pakai Polaroid, benar deh, satisfying banget. Keren banget, karena begitu klik keluar, tapi ya kalian harus pose sebaik mungkin. Seperti itu ya, karena cukup mahal filmnya, cukup mahal. Jadi kalau satu kali klik, kalian harus benar begitu loh teman-teman. Dan kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di video ini. Pengalaman-pengalaman mungkin cetak Polaroid atau cetak foto card, atau di mana kalian berfoto dengan Polaroid atau foto card itu. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini sebagai bentuk support teman-teman terhadap channel ini. Agar kita tetap semangat memberikan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dan jangan bosan untuk mendengarkan mengoceh saya yang kadang-kadang tidak jelas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.